Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya Kembali lagi Kedatangan Motor Mioji Motor sejenis Mioji Seperti ini Itu kendalanya Tidak mau hidup Tapi untuk di Kode mil itu Menunjukkan kode 42 Tapi sebenarnya kalau kode 42 itu Enggak ada pengaruh sama sekali Sama nyala Atau enggaknya motor Kalau saya kode 42 itu Enggak peduli Yang penting Jalur pengapiannya ada Jalur bensinnya lancar Motor sudah pasti menyala Sekarang kita cek dulu kedipannya Kedipan 42 speed sensor Sekarang ini ya Cara Cara membaca kode kerusakan disini Itu ketika kontak kita on Maka dia akan menyala sekali Kemudian dia mati Nah kemudian nanti baru dia terbaca Ya sekarang Satu Dua Tiga Empat Empat Satu Dua Berarti Empat Lambat Dua Cepat Jadi kalau kita baca itu Kode 42 42 ada Speed sensor Atau kabel kilometer Tapi motor ini Tapi motor ini Tidak mau menyala bro Tuh Tuh Tidak mau menyala ya Tidak mau menyala sama sekali Kemudian ini juga Kalau kita selah-selah Dia Tidak mau menyala Dia tidak mau menyala sama sekali ya bro Sekarang Untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama itu Kita Dengarkan dulu Untuk di bagian Pool pump Ya Untuk di bagian Pool pump Cukup kita buka Seperti ini ya Kita buka seperti ini Nanti ketika kontak kita on Kemudian ada bunyi Seperti cetak Tapi ada dengungan Seperti dengungan Semburan bensin ya Nah seumpama tidak ada Semburan Atau dengungan Itu bisa dipastikan Atau Bagian Part Atau Pool pump Ini yang bermasalah ya Bagian ini yang bermasalah Nah sekarang Coba saya Cetakkan terlebih dahulu Ini untuk Arusnya ada Tapi untuk semburannya Tidak ada Ini sepertinya bro Untuk lebih memastikan lagi Kita buka untuk Di bagian Injektor depan itu Nanti ketika kita Kontak on Apakah dia akan Menyumburkan bensin Atau tidak ya Sekarang kita Matikan Kita buka dulu Terima kasih Ini kita buka dulu Pemunci pada Pemunci pada Indektor seperti ini Kita tekan Seperti ini Tarik Setelah tertarik Tinggal kita tarik Inginya keluar Setelah ini keluar Ketika kita Kontak Kita Posisi Dalam keadaan On Maka disini Akan Menyumburkan Bensin Sumpah Dia tidak Menyumburkan Bensin Berarti Yang Bermasalah Ada di bagian Pool pump Atau Jalur Jalur Kabel Kabel-kabel Di bawah Kewateng Cidun Sekarang Kita coba Kita coba Itu kontak Sudah saya Mainkan Tapi disini Tidak ada Sempuran Bensin Sama sekali Berarti Sudah Dipastikan Itu yang Bermasalah Di bagian Pool pump Sekarang Kita buka Bagian Pool pump Kita coba Buka Bagian Pool pump Yang pertama Kita buka Bodi Sebelah Sana Buka Bodi Sebelah Sana Bisa Jadi Kabel-kabel Kalau Motor Seperti Ini Mio GT Soul GT Itu Kan Untuk Di bagian Dalam Itu Banyak Ruangan Kosong Nah Ruangan-ruangan Kosong Itulah Yang Dimanfaatkan Biasanya Tikus Ada Masalah Sepada Tipus Untuk Pemutus Kabel Sekarang Kita Buka Dulu Dulu kita sama-sama perhatikan kalau sompama disini nanti di bagian kabel-kabel ini tidak ada yang putus maka otomatis ya full pump bermasalah ya, sekarang kita cek kita cek nah ini dia kelihatan gak? ini dia nah ini ini masalah tuh kan berarti ya masalahnya cuma ada di kabel ini sendiri bukan masalah di full pump nah itu beruntung lah berarti full pump tidak bermasalah yang bermasalah itu cuma di kabel nah kalau masalah kode 42 itu itu speed sensor untuk kabel kilometer itu sompamanya kalau kita ganti itu nanti otomatis dia akan menghilang sendiri ya sekarang kita benerin ini dulu ya nah ini yang menyebabkan si full pump itu tidak menyemburkan bensin oke ya ini ya sekarang kita sambung dulu ya sambung saya jeda dulu nanti ketika sudah disambung oh gak usah di jeda lah saya langsung sambung yang menyebabkan bensin wah 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 Kiprok gina Kiprok Absolut Kecanah lah Balik Kecanah lah Kecanah sekarang itu tadi sudah terpasang ini kita coba ya kita coba kontak dalam keadaan on apakah dia akan lembut nah itu udah lancar ya tuh nah berarti motor ini udah positif menyala kita coba pasang dulu selamat menikmati kalau ini dalam keadaan mati ini kalau dalam keadaan motor menyala kode 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 mil ini akan melotot terus akan menyala terus itu dikarenakan speed sensor atau kilometer itu putus ya Bro ketika kita matikan kita matikan seperti ini kemudian kita Nyalakan disini nanti akan berkedip seperti tadi lagi tapi untuk di menyalakan motor itu tidak ada pengaruh sama sekali nggak ada nggak ada masalah di pada saat berjalan pun nggak ada masalah Bro ya ini sepertinya tombol starter sebelah sini udah macet ini Bro kita coba motor ini menyalakan ya Bro nah mungkin itu saja ya tutorial saya kali ini eh mudah-mudahan dan bermanfaat lahitopikulasi daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh